Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bonsai Ketemu lagi di channel general lapangan Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan sedikit sharing terkait mudahnya Untuk budidaya tanaman atau bahan bonsai Jenis buah tin ya Atau pohon ara Oke kita simak videonya Let's check this out Buah tin atau ara Adalah sejenis tumbuhan penghasil buah Yang buahnya dapat dimakan Tanaman ini berasal dari Asia Barat Buah tin ini terkenal ya Karena masuk dalam kitab suci Al-Quran Dan sebenarnya Pohon tin ini adalah Golongan atau jenis fikus ya Pohonnya seperti ini Daun dan buahnya bisa kita lihat Tanaman tin ini Menurut penelitian memiliki banyak manfaat ya Karena antioksidan dalam Buah tin Memiliki manfaat untuk mencegah Kerusakan sel akibat Radikal bebas Tin juga termasuk sumber vitamin Ada vitamin A B C Vitamin K Dan Beberapa Unsur lain ya Seperti kalium Magnesium Seng Tembaka Z-BZ Dan lain sebagainya Dan apa saja sih manfaat Buah tin untuk kesehatan dan kecantikan Berikut adalah beberapa manfaat Kalian bisa baca ya Bisa melancarkan pencernaan Mengontrol berat badan Mengatasi diabetes Dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton Kita mulai Cara budidayanya Dengan teknik Cangkok Oke yang pertama Kita bisa Buka dulu kulit Dari Tanaman tin ini Caranya Kalian bisa simak Seperti Berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya Selanjutnya bisa kita kerik Atau kita Buang sisa-sisa Kambium Yang ada Caranya seperti berikut Hal ini penting ya Agar nantinya Kulit tidak menyatu kembali Terima kasih telah menonton Dan setelah kita bersihkan Dan setelah kita bersihkan sisa-sisa kambium Kita bisa diamkan tanaman ini Dalam kondisi seperti ini Kurang lebih 4-5 hari ya Biasanya saya seminggu Saya biarkan terbuka seperti ini kulitnya Hal ini penting menurut saya Karena pengalaman saya Dengan teknik membiarkan selama beberapa hari Setelah kita kupas kulit Cangkokan ini Maka setelah kita langsung tutup dengan tanah Jadi kita akan diamkan dulu ya Kurang lebih 1 minggu Kemudian setelah 1 minggu Kita bisa langsung tutup dengan tanah ya Contohnya seperti ini Jadi setelah 1 minggu Kita bisa tutup Dengan media Saya menggunakan tanah humus biasa ya Bisa menggunakan media-media lain Namun saya sarankan Gunakan tanah humus biasa Karena nantinya Setelah tumbuh akar Kita akan tanam di tanah Daripada beradaptasi ulang Kita langsung gunakan tanah Oke kita akan tunggu beberapa minggu Untuk pertumbuhan cangkokan ini Dan ini setelah 3 minggu ya Kita bisa lihat pertumbuhannya Terlihat 1 titik akar sudah muncul Sudah muncul keluar ya Ini menandakan Kalau sudah muncul sampai luar Biasanya di dalamnya sudah Mulai Banyak yang tumbuh ya Kita akan pantau terus Perkembangan Nah cangkokan ini Dan ini setelah usia 1 bulan 4 hari Akarnya sudah sangat banyak ya Ini persis usia 4 minggu 4 hari Atau 1 bulan 4 hari Akarnya seperti ini Ini sudah bisa kita pindahkan ya Kita potong Namun saya akan menunggu beberapa hari lagi Karena belum menyiapkan potnya Atau media untuk cangkokan ini Oke dan ini pada tanggal 7 bulan 6 tahun 2020 Kita sudah potong hasil cangkokan kita Sebenarnya ini sudah cukup telat ya Sudah terlalu banyak akarnya Namun tidak masalah Kita akan Budidayakan Hasil cangkokan ini Untuk media Kita bisa gunakan Campuran tanah humus biasa dan pasir ya Untuk di awal Biarkan dia tumbuh normal dulu nanti Baru untuk pemupukan Kita bisa pupuk setelah Daun-daun mulai tumbuh Dan cukup banyak ya Ini saya juga cangkok bagian bawah Namun belum tumbuh akar ya Karena masih baru Oke dan ini hasil dari Cangkokan kita Sangat mudah ya Dalam waktu 1 bulan Sudah tumbuh akar Yang cukup banyak Oke demikian sharing singkat kita Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.